Walaupun wabah COVID-19 masih melanda Kapuas, tetapi tidak menyurutkan tekad 65 mahasiswa-mahasiswi sekolah tinggi agama Islam Kuala Kapuas menyelesaikan pendidikan mereka dengan melaksanakan ujian skripsi. Pelaksanaan ujian skripsi yang diselesaikan dalam waktu satu hari dengan menggunakan lima ruangan kelas tersebut mengedepankan protokol kesehatan. Sebelum masuk ruangan, seluruh mahasiswa-mahasiswi dan para dosen penguji harus mencuci tangan dan menggunakan masker, serta menjaga jarak dengan membatasi jumlah orang yang masuk ruangan. Wakil Ketua Satu Sekolah Tinggi Agama Islam Kuala Kapuas, Ushan Syah menjelaskan, untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, 65 orang peserta ujian skripsi dilayani di lima ruangan. Setiap ruangan untuk 13 peserta ujian, serta lima orang dosen penguji. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa yang benar-benar sudah melewati teori akademik, KKL, dan sebagainya, sehingga hari ini pada tahap ujian skripsi. Nah, dalam kondisi kita sekarang ini, kami juga menerapkan protokol kesehatan dalam hal ujian. Sementara itu, H5, salah satu peserta ujian, mengaku sangat senang, karena di tengah pandemi COVID-19 bisa menyelesaikan pendidikannya, dan ujian bisa berjalan lancar dengan hasil yang maksimal. Setelah sempat diliburkan akibat pandemi COVID-19 yang melanda, saat ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Kuala Kapuas juga memulai perkuliahan tatap muka, dengan membatasi jumlah peserta didik di dalam ruangan kelas. Untuk mengurangi penumpukan peserta didik, maka perkuliahan dilakukan secara bergiliran. Ali Wan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kapuas.